Nanti saya akan sambung setelah ini saya akan cerita tentang istri saya yang Raja Tega Jadi jangan lari dulu Dan kesempatan kali ini adalah konten yang tidak biasa Masih seputar Saifuddin Ibrahim Saya ingin membacakan komentar netizen di channel Saifuddin Ibrahim Dan juga di channel ini ya, di Al-Ayubi channel Ada saudara kita, saya tidak tahu apakah muslim atau kristen, saya tidak tahu Tapi yang jelas komentarnya itu unik Dan saya menduga orang ini yang berkomentar di channel ini adalah Orang yang menyaksikan live-nya Saifuddin Ibrahim yang membahas seputar istrinya Lalu kemudian video tersebut dihapus ya Cuma sekitar 5 menitan langsung dihapus Ada fakta yang menarik teman-teman Kalau lah komentar ini benar ya Berarti Saifuddin Ibrahim ini adalah suami yang takut sama istrinya Saifuddin Ibrahim katanya dipukuli oleh istrinya sampai giginya copot Unik kan teman-teman Ya unik Baik kita langsung saja ya Baca satu persatu di video yang ini Nah Berdurasi 12 menit 45 detik Saya tidak mau nyumbang beli kitab itu katanya ya Kita baca komentarnya satu persatu teman-teman Nah kita baca satu persatu teman-teman Harap tenang minum air putih dulu sebelum mendengarkan Kita baca satu persatu Dari Omwe satu hari yang lalu Kok dihapus yang cerita tentang istrinya Pak Saifuddin lagi nyima kok tiba-tiba hilang Yang cerita Sarah Ayu nih ya Yang live Selama kira-kira 5 menitan langsung dihapus Ya mungkin ditelepon sama istrinya bisa Terus ditelepon sama donaturnya juga bisa Terus Saifuddin Ibrahim merasa malu Karena akan dijadikan ejekan oleh youtuber muslim juga bisa Salsa Pesek 10 jam yang lalu Edan Din Yudi Yudistira Hahaha gembel rohani Ciptaan pendeta hentitan diata Jeleb banget Darsknik Mucikari Terus auto 797 jam yang lalu Bagaimana dengan istrimu yang selingkuh Hahaha Ya mau gimana lagi kan Ya dibiarkan kan gak boleh membalas Orang yang berbuat jahat Kepada Saifuddin Ibrahim Saifuddin Ibrahim gak boleh membalas Ya Kita lanjut Cius Nah ini yang menarik nih teman-teman Dari Cius ini Cius Pak ada nomor rekening gak Tanda tanya Saifuddin Ibrahim membalas teman-teman Baca di bawah katanya Hahaha Baca di bawah Terus dibalas lagi sama si Cius ini 7 menit yang lalu Saifuddin Ibrahim Tapi bohong katanya Hahaha Aduh Tega sekali si Cius ya Sudah Orang tua Sudah opa-opa Sudah kakek-kakek Dikadalin nih Dibongin ya Terus Ada Maestrois Alien 21 jam yang lalu Sarah Ayu itu bukan Raja Bukan Raja Tapi Ratu Tega Din Kebalik Din Pantas kamu omongannya rada gemulai Din Hahaha Ya gak gemulai memang Karena Kalau di komentar yang satunya teman-teman Saifuddin Ibrahim Saifuddin Ibrahim dipukuli istrinya Sampai giginya rontok katanya ya Saya gak tau Komentar tersebut betul apa Apa tidak Saya juga tidak tahu ya Tapi yang jelas Dugaan saya Yang berkomentar tersebut adalah Yang menonton videonya Saifuddin Ibrahim saat live Manurung Anwar Satu hari yang lalu ya Cerita istri Cerita istri Raja Tega Biarin aja Abi Suatu saat dia akan tau Siapa suaminya yang terbaik Saya sudah tonton video istri Raja Tega Tapi langsung dihapus Hahaha Malu mungkin ya Ini ada Yang menarik dari Agus Sandi 22 jam yang lalu Dede Ayu kabur ya din Tanda tanya Itu artinya Yang terhapus bukan 300 ayat din Tapi kenikmatan hidupmu Satu persatu Allah hapus Alhamdulillah Nah ini betul Agus Sandi ini komentarnya bagus Saifuddin Ibrahim Itu kan kita tau bersama lah ya Minta agar supaya 300 ayat di dalam Al-Quran itu dihapus Ya Dan itu mustahil Tak akan terjadi Karena Allah yang Mewahyukan Al-Quran Allah yang Menurunkan Al-Quran Dan Allah pula Yang menjaga Al-Quran Ya tetap terpelihara Di dalam Hati-hati Orang yang beriman Khususnya Penghafal Al-Quran Ini betul Ya 300 ayat masih tetap Di dalam Al-Quran Sementara Kenikmatan Saifuddin Ibrahim Satu persatu Terhapus Istri Rumahnya Terhapus Dari hidup Saifuddin Ibrahim Mobilnya dijual Rumahnya dijual Mobilnya dijual Terus Rekening tabungannya Juga dikuras Sama istrinya Katanya Terus Surat-surat tanah Juga Berpindah Tangan Surat-surat tanah Juga berpindah tangan Istrinya Juga diambil Orang Artinya apa Ya Itu semua Sudah dihapus oleh Allah Dari kehidupan Saifuddin Ibrahim Hingga pada akhirnya Saifuddin Ibrahim Mengatakan bahwa Istrinya adalah Raja Tega Mampus loh hidupmu Din Selama hidupmu Selama kamu Selalu mencacimaki Islam Menghujat-hujat Islam Menghujat Allah Dan Rasulnya Hidupmu tak akan Pernah tenang Ini adalah bukti Keadaan Saifuddin Ibrahim Saat ini Kondisi Saifuddin Ibrahim Saat ini Adalah bukti Kebesaran Allah Dan Bukti Bahwa Azab Allah Itu Nyata Satu persatu Kenikmatan Saifuddin Ibrahim Dihapus oleh Allah Ada yang Komentar yang Ini teman-teman Yang Lebih menarik Kayaknya Daniel Purba Saudaraku Satu hari yang lalu Saudaraku Abram Ben Moses Ingatlah akan Perjanjian Sikem Lakukanlah Apa yang tertulis Dalam Injil Tidak usah Membawa Berita kitab lain Dan Saudara sendiri Harus tinggalkan Kitab lama Saudara Karena justru Kitab lama Saudara Itulah yang Membuat Saudara terjerat Dan Tersendung Nah ini betul Saifuddin Ibrahim Masuk penjara Karena menghina-hina Al-Quran Menghina-hina Ajaran Islam Saifuddin Ibrahim Jadi DPO saat ini Karena menghina Menghina Al-Quran Ya Melecehkan Al-Quran Menistakan Al-Quran Bukan memberitakan Injil Itulah sebabnya ya Ini yang cerdas nih Orang Kristen Kayaknya Daniel Purba Ini ya Terus kita lanjut Ke Yang satunya Nah ini Dari David Teman-teman Ini yang komentar Di Al-Ayubi channel 20 jam yang lalu David Bang Al-Ayubi Gak dapat video Kemarin sore Saifuddin Ada live Tentang Perselingkuhan Istrinya Ngeri Ngeri nih ya Perselingkuhan Istrinya Diungkap Di Live-nya Saifuddin Ibrahim Semua kata-kata Yang keluar dari Mulut Saifuddin Sama Seperti Tulisan yang ada Di Facebook Nah Kalau masalah itu Saya Saya Ya 100% Percaya Dan 100% Memang betul Itu adalah tulisan Saifuddin Ibrahim Karena Saifuddin Ibrahim Yang ngangku sendiri kok Katanya ngeprang Katanya ngeprang Katanya Dan dia Bicara Kalau Saifuddin Ibrahim Itu Salah ya Sebentar Dan dia bicara Kalau Saifuddin ini Dipukulin istrinya Sampai giginya copot Saya bacakan lagi ya Dan dia bicara Kalau Saifuddin ini Dipukulin istrinya Sampai giginya copot Saifuddin juga bicara Soal harga Baju istrinya Paling murah Harga 5 juta Dan tas branded Istrinya Soal istrinya Sama Febri juga Bang Al Ayubi Gak dapat videonya ya Ya Saya memang gak dapat Ya Karena Apa ya Ya Gak mungkin juga Saya perhatikan Saifuddin Ibrahim Terus-terusan gitu kan Saya kan juga ada kerjaan Ada tanggung jawab Sayangnya Waktu itu Habis Saifuddin Ibrahim Live Belum ada 5 menit Langsung dihapus videonya Hahaha Kalau Komentar ini betul Ya Saya gak tahu Komentar ini betul Apa tidak Karena saya tidak menonton videonya Tapi kalau Video ini Komentar ini Betul apa adanya Saifuddin Ibrahim Dipukulin istrinya Sampai giginya copot Betapa rendahnya Harga diri Saifuddin Ibrahim Di hadapan istrinya Masa seorang suami Dipukulin istrinya Sampai giginya copot Hahaha Laki-laki macam Ih apa itu Mati saja lah Ya Mati saja lah Kalau takut sama istrinya Hahaha Sekali lagi Saya gak tahu Komentar ini Benar Atau tidak Tapi yang jelas Saya Cuma Membacakan Komentarnya Netizen Terkait dengan Facebook Yang sudah kita bahas Di channel-channel Di channel-channel Manapun Itu adalah 100% Murni Tulisan dari Saifuddin Ibrahim Dan saya bisa Membuktikan itu Ya Baik Kita tunggu Episode Selanjutnya Dari Gembeluddin Birahim Si gelendangan Rohani ini Teman-teman Ya Sekali lagi Selama Orang ini Mulutnya Selalu Menyinggung-nyenggung Selalu merendahkan Ajaran Islam Selama Itu pula Al-Ayubi channel Akan membuat Saifuddin Ibrahim Menangis Mohon maaf Apabila ada Silap kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati